Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut lagi ya pada video pembahasan terkait Introduksi Linux Masih tentang Masih pada chapter 6 ya Terkait Vinding File Hari ini kita akan bahas terkait perintah Where is Atau Perintah ini dapat digunakan untuk Mengetahui dimana letak sebuah Pad dari sebuah binary Jadi Jadi Bermanfaat untuk melakukan Proses pencarian Halaman manual, sumber file Setiap perintah yang diberikannya Jadi Secara default, kalau kita Ketikan echo pad Dia akan menampilkan Informasi atau letak dimana Struktur Binary itu disimpan ya Kalau kita bisa lihat disini Kita bisa lihat struktur binary tersebut disimpan dimana Jadi Misalnya kita ingin mengetahui Dimana disimpan sebuah perintah LSE Atau sebuah perintah UMI UMI adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan Informasi user yang sedang aktif sekarang Kita bisa ketikan where is Dimana Who am I Oke Kalau kita bisa lihat disini Perintah UMI Itu ada di beberapa tempat ya Yang pertama ada di directory USR bin UMI Dan yang selanjutnya ada di USR Shareman Ini untuk manualnya ya Untuk manualnya itu ada di Folder ini dan untuk perintahnya itu ada disini Kita bisa coba lagi Where is LSE Oke Oke Mungkin kesalahan mengetikan ya Where is LSE LSE nya Perintahnya ada disini Dan manual page nya itu ada di USR Shareman ya Oke kita lanjut ke Kita bisa pakai parameter B ya Oke untuk mencari Bahwa yang akan kita cari itu Sebuah file binary Atau sebuah file manual ya Kita bisa pakai konteks Where is Misalnya kita akan kita cari Binary nya Kita coba cari Where is IP Jadi yang akan tampil itu hanya Directory-directory binary nya ya Tidak akan ditampilkan terkait manualnya Berbeda dengan kalau kita ketikan seperti ini Dia juga akan menampilkan informasi terkait manual ya Kalau kita ingin menampilkan lokasi Manualnya tinggal pakai min M Bara kita ketikan Misalnya perintah UMI Jadi yang tampil hanya manual dari perintah tersebut Kita lanjut Oke Sangat mudah ya Where is type Man Oke Kita lanjut ke Perintah selanjutnya Perintah selanjutnya adalah Perintah Which Perintah Terkadang Perintah Kita bisa lihat Translate nya Terkadang perintah where is Mengembalikan lebih dari suatu hasil Pada suatu perintah Dalam hal ini Seorang administrator ingin mengetahui Perintah mana yang sedang digunakan Jadi kita bisa menggunakan Perintah Which Perintah which Kalau which Kalau perintah which ini Dia lebih spesifik ya Lebih spesifik Terkait Terkait perintahnya Terkait perintahnya Misalnya Which Ls Ls ada di Bin ls Which Sudo Sudo ada di USR bin Sudo Which Route Oke Route ada di Sbin Route Jadi dia lebih spesifik Mengacu ke Dimana Letak Sebuah file binary Tersimpan Oke Untuk which Cukup jelas Selanjutnya kita pindah ke Type ya Perintah type Dapat digunakan Untuk melihat Informasi Terkait Tip ya Dari sebuah perintah Misalnya Kita Type ya Kita type Ls Ls Adalah Alias Alias Dari ls Minimin color Auto Kita type lagi Type ip IP Ada directory Slash Sbin Slash IP Kita bisa Type Eho Eho Adalah Merupakan Sebuah perintah Cell Built in Untuk Menambahkan Lebih jelas Terkait Sebuah perintah Tipe sebuah perintah Kita bisa pakai Parameter Min A Type A Ls Ls Adalah Alias Yang pertama Dan yang kedua Letak Directory Dimana Kita bisa Tau Kita bisa Juga Type Eho Oke Eho Is Atau Ada Di dalam Bin Eho Oke 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 Saya rasa cukup Dan perintah yang terakhir adalah Perintah What is What is ini adalah perintah Untuk mengetahui fungsi Atau definisi Atau deskripsi dari sebuah Komen ya What is Type Oke Tidak ada What is Sudo Sudo adalah perintah yang digunakan untuk mengeksekusi Ehh Sebuah perintah Sebuah Mengeksekusi sebuah perintah Dari sebuah user ya Atau super user Kita bisa juga What is Ls Ls berfungsi untuk menampilkan List directory content ya What is Mkdir Oke Untuk membuat sebuah directory ya Membuat Sebuah directory Atau beberapa directory Oke Saya rasa sekian ya Untuk perintah Perintah pada Chapter 6 Selanjutnya kita akan Lanjut ke Chapter selanjutnya ya Yaitu Chapter 7 ya Oke Sekian Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Selanjutnya kita akan Selanjutnya kita akan Baru